bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya Amin ya Rabbul Amin Salawat dan salam Tak lupa kita ucapkan beruntuk Nabi kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'ali Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Semoga selamat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau Para sahabat beliau Para tabi'in Para tabi'in tabi'in dan orang-orang yang ikuti beliau sampai akhir zaman nanti Alhamdulillah Tak terasa malam ini Kita insya Allah masuk di pertemuan yang ke-75 Insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-75 Kami dari Panitia Tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada seluruh peserta Agar senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya Di dalam menuntut ilmu Mulai sampai sekarang ini banyak yang berguguran Banyak yang berguguran Justru karena diri mereka sendiri Bukan karena kami yang diskualifikasi Tapi mereka yang ingin untuk mengundurkan diri Maka kita memohon kepada Allah Supaya Allah senantiasa mudahkan kita untuk belajar menuntut ilmu agama Kita mohon kepada Allah Semoga Allah memahamkan kita Terkait dengan bahasa Arab ini Insya Allah model belajar seperti ini Termasuk model belajar yang mudah untuk diikuti Karena sifatnya online Dan juga waktunya juga di malam hari Yang mana kebanyakan dari kita Di malam Sabtu Malam Minggu dan malam Senin itu Yaitu Sabtu malam dan Ahad malam Itu free kebanyakannya Maka kita coba luangkan waktu satu jam Untuk belajar bahasa Arab Maka insya Allah Semoga dengan tekat yang kuat Allah terus langsungkan kita Di majelis ini Sampai nanti terus belajar Bersama Ustadz Ami Ahmad Hafizullah wa ta'ala wa ra'ah Kemudian kami ingatkan pula kepada seluruh peserta Agar mentaati tata tertib majelis ilmu Yang telah kita sepakati Yaitu yang paling utamanya Sikap tawajuh Di dalam belajar Om Ken Siap dengan buku catatan Modul Kitabnya Dan insya Allah untuk Dars atau DL2 ini Nanti modulnya akan dibagikan Per Dars insya Allah Semoga Allah mudahkan Panikia juga untuk menggarap Modul tersebut Insya Allah Kemudian Saat pengempur panjang Ukud dimah Karena Ustadz Ami Ahmad juga Telah hadir Di antara kita Pada majelis ilmu Maka langsung saja Kita dengarkan Materi yang akan Disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad Hafizullah wa ta'ala wa ra'ah Kepada Ustadz Ami Ahmad Waktu dan kesempatannya Kami persilahkan Faliata Fadol Masyukuro Terima kasih Ustadz Rifqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakatuh Mubarakatuh Alayhi Kama ayuhibu Rabbul Wa iladha Asyadu Allah Ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammaddan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli Mubarakatuh Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Ahlan wa sallan Selamat bermajilis kembali Setelah libur Sangat panjang Semoga ilmu dan semangatnya Enggak ikut liburan Ya Nur Muhammad Liburan Ilmunya ikut libur ya 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 Yang penting semangatnya Enggak ikut liburan Insya Allah Semangatnya di Kembalikan lagi Waktunya belajar kembali Ya Lava COVID-in Meskipun banyak yang kurang sehat Sepertinya Pak Heri Syafakumullah Pak Heri Amin Semoga kasihan Pak Heri Kalau vertigo itu Biasanya Ini obatnya itu Namanya Merdigo Lidak Gak putih Kemarin kontrol Tensinya Lumayan tinggi Syafakumullah Pak Heri Amin Amin Alia juga Putranya mungkin Sudah sakit Semoga Lega Semoga Istrinya Semuanya yang sakit Semoga Lega sebuah Masyafakumullah Ujar Saya sendiri juga Ngapun tenaga Sedikit Batuk Jadi mungkin Nanti Belajarnya Agak kurang nyaman Sakit Sakit Itu merupakan Salah satu Dari Ujian Sekaligus Nikmat dari Allah Tergantung bagaimana Mindset kita Bagaimana Cara kita Menikapi Tapi jangan sampai Hal-hal seperti itu Membuat kita Putus asa Atau patah Semangat Di dalam Menutup ilmu Apapun Kondisi kita Jatuh Bangun Pahit Manis Dalam Belajar Itu semuanya Adalah Dinamika Dalam Proses Menutup ilmu Kita harus Bersabar Harus selalu Kuat Ya Serahkan Semuanya Kepada Allah SWT Ada Beberapa Yang Berhenti Belajar Itu alasannya Sibuk Gak sempat Meroja Dan lain sebagainya Saya Peribadi Kurang percaya Dengan Alibi Alibi Seperti itu Bukan masalah sibuk Tapi soal prioritas Soal prioritas Bagaimana kita menyikapi Kehidupan ini Sesibuk-sibuknya kita Kalau kita memang Benar-benar Menginginkan ilmu Tentu akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk Mencari ilmu Tersebut Ada yang Bilangnya sibuk Kemudian Berhenti belajar Tapi Medsosnya update Terus Setiap saat Setiap waktu Itu menunjukkan Itu menunjukkan Bukan sibuk Tapi prioritasnya Prioritas Baik Insyaallah Jadi bismillah Kita mulai Kembali Belajarnya Pelan-pelan Selangkah Demi selangkah Setahap Demi setahap Saya pribadi Selalu mengingatkan Kepada kita semua Bahwa belajar Bahasa Arab itu Perjalanan yang Sangat panjang Perjalanan yang Sangat panjang Tidak cukup Sebulan Dua bulan Atau Setahun Dua tahun Belum cukup Ustadz Rifki Itu sendiri Belajar bersama kami Sudah Hampir empat tahun Sudah hampir empat tahun Jadi memang Butuh Waktu yang Sangat panjang Nah selama Waktu yang Sangat panjang Itu Banyak sekali Godaan dan Ucian Godaannya Sangat banyak Baik dari Eksternal Maupun internal Diri sendiri Oleh karena itu Di dalam belajar Kita Harus Menyandarkan diri kita Kepada Allah Meminta Petunjuk Meminta Taufik Kekuatan Agar dimudahkan Di dalam belajar Dan yang paling penting Adalah Bisa istiqomah Setidaknya Setidaknya dengan Usaha yang Sungguh-sungguh Istiqomah Di dalam belajar Mudah-mudahan Itu Kelak Akan menjadi Hujah kita Di hadapan Allah Bahwasannya kita Bukan termasuk Orang yang Lalai dari Mempelajari Agamanya Masalah Bisa atau Tidak bisa Masalah Nilainya bagus Atau tidak Bagus Tidak masalah Tidak masalah Itu hanya Bagian dari Warna-warninya Belajar saja Tapi yang Paling penting Adalah Bahwasannya Dengan kita Belajar Terutama Bahasa Arab Seperti ini Menunjukkan Bahwa kita Mesti memiliki Keperdulian Terhadap Agama kita Inna Allah La Yudhi'u Amalal Muminin Sesungguhnya Allah Tidak Menyanyakan Amal Usaha Orang-orang Yang Beriman Jadi Lelah Letih kita Di dalam Belajar Suka Duka Pahit Manis Jungkir Balik Dan lain Sebagainya Di dalam Usaha Menutup Ilmu Itu Semuanya Tidak Akan Disiasiakan oleh Allah Subhanallah Ya Insyaallah Semuanya Dicatat Selama Kita Ikhlas Lila Ita Mudah-mudahan Kelak Akan Menjadi Investasi Yang Sangat Besar Pada Hari Diamant Nanti Baik Itu kan Modulnya Sudah Diberikan Oleh Ustadz Riki Dan Sangat Diharapkan Untuk Diprint Kalau Belajar Beberapa Lembar Saja Baik Baik Supaya Lebih mudah Untuk Dilihat Diberi Cadatan Cadatan Kalau Belajarnya Modulnya Hanya Melihat Dari Link PDF Atau Apa Itu Kurang Nyaman Sepertinya Kurang Nyaman Untuk Yang Intisari Satu Dua Tiga Empat Sudah Kita Pelajari Nanti Monggo Dibaca Baca Kalau Ada Yang Belum Jelas Boleh Ditanyakan Boleh Ditanyakan Mulai Dari Pengenalan Istilah Nawasih Yang Mungkin Kemarin Nulisnya Keliru Keliru Gitu Ini Sudah Ada Modulnya Jadi Ilmunya Sudah Terdokumentasi Istilah Nawasih Di situ Sudah Kita Berikan Penjelasannya Kemudian Penerapan Ina Sebagai Salah Satu Nawasih Amalan Ina Sudah Ada Di situ Kemudian Penerapan Kalimah Du Dalam Jumlah Sudah Ada Pembahasannya Begitu Pula Dengan Rincian Du Du Dan Kawan-kawannya Semuanya Sudah Kita Belajari Berarti Sekarang Monggo Kita Masuk Berikutnya Pada Poin Yang Kelima Intisari Yang Kelima Yaitu Penerapan La'ala Sebagai Salah Satu Akhawat Inna Monggo Dibuka Di Modulnya Halaman Berapa Itu Satu Dua Tiga Empat Soal Yang Kelima Mungkin Halaman Berapa Itu Untuk DL Dua Ini Modulnya Misalnya Soal Keberapa Begitu Saya Beri Keterangan Latihan Berapa Supaya Kita Bisa Merujuk Oh Penjelasan Di Modul Ini Kaitannya Dengan Latihan Ini Supaya Nanti Tahu Oh Ini Larinya Kesini Nah Untuk Yang Soal Lima Ini Kaitannya Dengan Latihan Sepuluh Latihan Sepuluh Jadi Dengan Begitu Kita Bisa Merujuk Oh Ini Untuk Pembahasan Latihan Sepuluh Dari Darsatu Yaitulah Allah Mungkin Sebelumnya Bisa Kita Lihat Dulu Di Kitabnya Nah itu Perintahnya Adekhilla Allah Alal Jumalil Atiyati Hilman Bi'anna La'alla Min Akhwati Inna Masukkan La'alla Pada Jumlah-jumlah Berikut Hilman Dengan Mengetahui Bi'anna La'alla Bahwasannya La'alla Min Akhwati Inna Termasuk Akhwati Inna Berarti Sekarang Kita Perlu Mempelajari Dulu La'alla Itu Seperti Apa Aspek-aspeknya Seperti Apa Mungkin Dilihat Di Modulnya Saya Bacakan Soal Yang Kelima Itu Untuk Modulnya Bagaimana Penerapan La'alla Sebagai Salah Satu Akhwati Inna Sudah Dilihat Semua Jawabannya Mohon Diperhatikan Ini Penjelasannya Agak Sedikit Panjang La'alla Merupakan Salah Satu Akhwati Inna Sehingga Beramalan Seperti Amalan Inna Apa Amalan Inna Dengan Alvan Apa Amalan Inna Harus Tafal Gak Boleh Lirik-lirik Alvan Menasobkan Isim Merupakan Khobar Bahasa Arab Apa Belum Abang Baik Tansribul Isma Watar Faul Khobar Tansribul Isma Watar Faul Khobar Berarti Nanti La'alla Juga Seperti Itu Amal Menasobkan Isim Dan Merupakan Khobar Artinya Berarti La'alla Juga Punya Isim Dan Khobar Dimana Isim Datang Dari Muktadda Khobar Datang Dari Khobar Muktadda 6 Kemudian Berikutnya La'alla Memiliki Beberapa Makna Namun Yang populer Ada Dua Ya La'alla Itu Nanti Ada Beberapa Makna Tapi Yang Paling Banyak Digunakan Ada Dua Yaitu Ini Yang Pertama Bermakna Bermakna Atta Roji Atta Roji Bukan Pak Murtaji Atta Roji Atta Roji Itu Dari kata Roja Yarju Artinya Berharap Roja Roja Yarju Berharap Yaitu Meminta Atau Mengharapkan Sesuatu Yang Disenangi Itu Atta Roji Namanya La'alla Jenis Ini Diartikan Semoga Atau Mudah-mudahan Enak Kalau Ada Modulnya Tinggal Duduk Manis Mendengarkan Manja Tulap Zaman Sekarang Manja Coba Zaman Kita Dulu Nulis Tulap Zaman Sekarang Manja Tidak Ada Modulnya Minta Modul Tapi Disuruh Ngobrin Gak Mau Itu Ya Ata Roji Jadi Meminta Atau Mengharapkan Sesuatu Yang Disenangi Diartikan Dengan Semoga Atau Mudah-mudahan Namanya Saya Berharap Gitu Ya Semoga Mudah-mudahan Contoh Kalimatnya La Alla Toliba Najihun La Alla Toliba Najihun Semoga Siswa Itu Berhasil Atau Toliba Itu Sebagai Isim La Allah Najihun Khobar La Allah Atau Toliba Mansub Najihun Marfok Sesuai Dengan Amalan La La Gitu Bisa Dipahami Yang Kedua La Allal Amro Sahlun La Allal Amro Sahlun Mudah-mudahan Urusannya Mudah Ya Mudah-mudahan Urusannya Mudah Al Amro Sebagai Isim La Alla Mansub Sahlun Khobar La Alla Marfok Gampang Insyaallah Khair Kemudian Yang Kedua La Alla Juga Bisa Bermakna Al Ishfaq Al Ishfaq Atau Nama Lainnya Attawakuk Attawakuk Ishfaq Tawakuk Artinya Kekhawatiran Yaitu Takut Atau Mengkhawatirkan Terjadinya Sesuatu Yang Tidak Disenangi Mengkhawatirkan Sesuatu Yang Tidak Disenangi Akan Terjadi La Alla Jenis Ini Diartikan Bisa Jadi Jangan-jangan Atau Khawatirnya Contoh La Allal Mudar Risa Maridun Jangan-jangan Pak Guru Sakit Tapi Ini Tergantung Juga Gibraltar Misalnya Senengnya Pak Gurunya Tidak Datang La La Diatikan Semoga Pak Guru Sakit Tergantung Konteksnya Ini Siapa Yang Ngomong Tergantung Konteksnya Cuma Umumnya Seperti Itu Kalau Muridnya Badung Badung Senengnya Pak Gurunya Tidak Datang Semoga Pak Guru Sakit Contoh Saja Berikutnya La 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 Ros Sibun Khawatirnya Pemalas Itu Gagal Iropnya Sama Seperti Tadi Al-Kasula Isim La La Mansub Ros Ribun Khobar La La Mar Fuh Bisa Difah Miki Jadi Artinya Nanti Kalau Menerjemahkan La La Itu Dilihat Konteksnya Diartikan Atar Di Atau Al-Ishfah Jangan Sampai Geliru Berikutnya Domir Yang Bersambung Dengan La Ala Menjadi Domir Nasob Mut Hasil Dan Bergedudukan Sebagai Isimnya Sama Seperti Ina Domir Kalau Nyambung Dengan Ina Maka Akan Menjadi Domir Nasob Mut Hasil Pembahasan Domir Domir Di DL1 Sudah Kita Lewati Jadi Istilah Domir Seperti Ini Sudah Harus Paham Sudah Harus Familiar Dikatakan Domir Nasob Mut Hasil Berarti Domir Itu Kedudukan Irop Nya Mansob Nasob Mansob Dan Mut Hasil Karena Nempel Bersambung Dengan Kalimah Yang Lain Contohnya Disitu La'allana Hadiruna Godan Semoga Kami Bisa Hadir Besok Mana Isim La'allanya Domir Na Kenapa Na Disitu Disebut Domir Nasob Mut Hasil Karena Na Disitu Sebagai Isim La'alla Iropnya Pada Kedudukan Mansob Atau Nasob Dan Dia Tiba Penulisannya Nempel Kepada La'alla Jadilah Domir Nasob Mut Hasil Berikutnya La'allahum Mutakhiruna Al-Yaumah Bisa Jadi Mereka Terlambat Hari ini Domir Hum Itu Sebagai Isim La'alla Pada Kedudukan Mansob Mutakhiruna Sebagai Khobar La'alla Al-Yaumah Itu Sebagai Dorof Kebahasan Dorof Juga Sudah Kita Lewati Eh Risya Allah Ada Yang Perlu Ditanyakan Monggo Sudah Selesai Pembahasan La'alla Apa Nus Dat Itu Ada Salah Itu Ya Harikatnya Ni Itu Ya Oh Oke Ya Nah Ini Makanya Kemarin Kita Ini Kita Pesan Jangan Di Share Dulu Nanti Ada Keliruan Kekeliruan Salah Ketik Atau Apa Kita Ralat Ya Baik Nanti Kalau Sudah Fix Semua Akan Saya Share Ulang Atau Kita Jadikan Satu Dulu Jadi Barangkali Ada Yang Sudah Diprint Boleh Dicaret Dilingkari Diganti Fathah Atau Bagi Yang Belum Diprint Silahkan Di Edit Bisa Di Edit Langsung Ya Ya Betul Terima kasih Sudah Diingatkan Jadi Makanya Kemarin Kita Pesan Untuk Tidak Di Share Dulu Ke Bia Bia Yang Lain Karena Kita Terkadang Dengan Mempelajari Ini Akan Ketemu Oh Ini Keliru Salah Ketik Salah Apa Gitu Kalau Sudah Fix Baru Kita Share Ulang Ada Lagi Yang Perlu Disampaikan Sudah Baik Kalau Begitu Kembali Ke kitabnya Dulu Kita Kerjakan Materinya Soal-soalnya Jadi Tadi Perintahnya Adalah Memasukkan La Allah Ya Pada Jumlah-jumlah Berikut Silahkan Yang Nomor Satu Dengan Hans Silahkan Hans Dibaca Dulu Terus Dimasukkan La Allah Diartikan Yang Sudah Kemasukan La Allah Nonggo Huah Huah Bih Huah Bih Huah Khoyirin Nam La Allah Hu Bi Khoyirin Huah Kalau Huah Jadinya Apa Ramir Huah Jadinya Apa Kalau Mut Tas La'allahu La'allahu Gak pake meme ya La'allahu Bi khairin Baik, khair insyaAllah Diartikan, silahkan Dia Sedang baik-baik saja Kalau ini, diartikan yang sudah ada La'alanya Semoga dia Semoga dia baik-baik saja Baik-baik saja Semoga dia baik Baik-baik saja, boleh Itu nanti artinya Sama semua ya, dari Ini ya Nanti gak usah diartikan dulu gak apa-apa Sampai yang nomor Delapan itu ya Atau mungkin biar cepat Kita coba ini Dua nomor, dua nomor Hans, satu lagi Hans Nomor dua Hans Baik, tidak usah diartikan Nomor tiga dan empat Dio Saputra Silahkan Dio Dia bi khairin Kalau dia jadi siapa? Dia Masih ingat tasrifat Inna hu Inna hu Dio Inna hu Inna hu Nah itu Cuma kalau la'ala Nanti la'ali La'alana Yang bertemu dengan Yang bertemu dengan Yang mutakalim Tidak usah ada Nunya Langsung la'ali Ya Ini banyak Dalam Al-Quran La'ali Baik, mau gak dibaca lagi Dia bi khairin Dia bi khairin La'ali bi khairin Dia, jadinya apa? Dia La'allaha bi khairin La'allaha bi khairin Baik Jadinya ha Dia perempuan kan ha Gitu kan? Gitu Lanjut Nomor 4 Guna bi khairin La'allaha bi khairin Baik La'allaha gunna Bi khairin Khairin InsyaAllah Nomor 5 dan 6 Anas, silahkan Anas Anta bi khairin La'allaka bi khairin Baik Antum bi khairin La'allakum bi khairin Baik Mabro La'allaka La'allakum Dua nomor berikutnya Pak Murtaji Moga Pak Murtaji Andi bi khairin La'allaki bi khairin Andunna Bi khairin La'allakunna Bi khairin Baik betul La'allaki La'allakunna Untuk yang ini Satu nomor saja Gibraltar Nomor 9 Bacanya Bacanya jangan diwakokkan Oh Ana Najihun Najihun Ditanwin Gak ada Liflamnya Ditanwin Naki Naki Khobar Nama Najihun Baik Masukkan La'allak La'alli Najihun Baik La'alli Najihun Artinya Saya sukses Atau Semoga Saya sukses Ya Diatikan yang kemasukan La'allak Semoga Saya sukses Nomor 10 Akung Kurniawan Silahkan Akung Nahnu Najihun Nahnu Najihun Baik La'allana Najihun Baik La'allana Najihun Artinya Semoga Kita sukses Semoga kita sukses Baik Semoga kita berhasil Baik Selanjutnya Nomor 11 EF Silahkan EF Al-Mudhi Ruh Fil Gur Fatih Gur Gur Fatih Kalau Membaca Harus Diperhatikan Ada Alif Lam Atau Tidak Ya Itu Fi Gur Fatih Bukan Fil Gak Ada Alif Lam Ya Al-Mudhi Ruh Fi Gur Fatih Fi Gur Fatih Domir Hulu Kalau jatuh Setelah Kasro Atau Ya Sukun Maka Dia beradaptasi Menjadi Kasro Ya Bacaannya Saja Di Kasro Diulang Lagi Mungkin Al-Mudhi Fi Gur Fatih Baik Dimasukkan La'alla 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 Mur Al-Mudhi Al-Mudhi Ayo Dipaca La'alla La'alla Mudhi Ruh Nah Nah Ini Yang Ada Alif Lap Malah Gak Baca Alif Lap La'alla Gitu Baca 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 La'allal Mudhi Ruh Fil Gur Fatih Itu Gak Dali Club Ya La'allal Mudhi Ruh Fi Gur Fatih Baik Baik Khair Shallah La'allal Mudhi Ruh Fi Gur Fatih Moga Dihatikan Semoga Kepala 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 Di Ruangannya Gitu Ya Mudah Mudah Moga Kepala 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 Ada Di Ruangannya 6 Khair Nomor 12 Fathi Atala Silahkan Al Ikhtibaru Sahlun La'allal Ikhtibaru Sahlun Loh Apa Amalan La'allal La'allal Ikhtibaru Sahlun Artinya Semoga Aja Ujiannya Lancar Eh Mudah Kok ada Aja Ini Belajar Bahasa Bahasa Gaul Atau Gimana Semoga Aja Gimana Artinya Mudah Mudah Mudahan Ujiannya Mudah Semoga Ujiannya Mudah Ujiannya Mudah Ujiannya Tadi Dicoret Aja Nanti Ya Berikutnya Yang Poin Sebelas Poin Sebelas Ini Kita Akan Belajar Tentang Isim Mangkus Isim Mangkus Untuk Mengingat Kembali Iyan Isim Mangkus Yang Bagaimana Iyan Isim Mangkus Berakhiran Ya Lazima Ustadz Isim Yang Diakhiri Dengan Ya Lazima Cara Nitaninya Punyinya Bagaimana Belakangnya Iyan I Ya Berpunyi I Gitu ya Contohnya Al-Hadi Artinya Pemberi Petunjuk Al-Qadi Hakim Al-Wadi Lembah Ya Pokoknya Kalau berbunyi I Maka itu Adalah Isim Mangkus Asani Yang kedua Dan lain Sebagainya Pokoknya Berbunyi I Bisa Disebutkan Iropnya Sutriman Silahkan Iropnya Isim Mangkus Jangan Biduma Bidoma Pakai U Doma Bukan Duma Biduma Biduma Al-Mukoddaro Mangkus Bilfathah Majrur Majrur Bilkasro Al-Mukoddaro Bilkasro Al-Mukoddaro Pakai Alif Lam Oke Ya Itu konsepnya Natmanud Soalnya ya Marfu Bidoma Al-Mukoddaro Nah ini Natmanud Adoma Al-Mukoddaro Mansub Bilfathah Fathahnya yang Dohiro Fathahnya terlihat Jadi gak ada Al-Mukoddaro Dan Majrur Bilkasro Al-Mukoddaro Baik Itu untuk Mengingatkan kembali Masalah Isim Mangkus Tapi yang dibahas Pada Poin 11 Ini adalah Kondisi Isim Mangkus Yang Nagiro Dengan Cara Bunyi Belakangnya Dikasratain Jadi misalnya Kata Kalau di Kitabnya itu Al-Gholi Menjadi Golin Kok bisa Kok gak Goliyun Nah ini yang Perlu kita bahas Sekarang Kalau yang tadi Al-Hadi Bunyinya Apa Nur Muhammad Kalau Al-Hadi Bunyinya Apa Kalau Dinagiro Kan Nur Muhammad Hadiun Contohnya tadi Al-Gholi Menjadi Golin Kalau Al-Hadi Menjadi Hadin Hadin Baik Al-Khadi Menjadi Apa Gaung Al-Khadi Menjadi Apa Khodin Khodin Apakah Kalau Isim Manqus Dikasrat Seperti itu Berarti Dia Selalu Majrur Jawabannya Tidak Itu Bisa Juga Marfok Bisa Juga Majrur Nah Beluk Dikasrat Ini Yang Akan Kita Belajari Sekarang Jadi Ada Syarat Dimana Kita Boleh Membuang Yakla Zimah Membuang Yakla Zimah Dan Kondisinya Dibaca Seperti Itu Al-Gholi Menjadi Golin Kapan Kita Boleh Membaca Golin Hadin Khodin Seperti itu Untuk Isim-Isim Manqus Harap Diingat Ini Hanya Untuk Isim Manqus Tidak Berlaku Bagi Isim Yang Lain Ya 6 Mari Kita Lihat Di Modulnya Lanjutannya Tadi Soal Yang Ke 6 Silahkan Semuanya Melihat Modulnya Dulu Nah itu Soal Yang Ke 6 Bagaimana Penerapan Isim Manqus Yang Mahduf Yakla Zimah Mahduf Itu Dibuang Artinya Jadi Bagaimana Penerapan Isim Manqus Yang Dibuang Yakla Zimah Kalau Dibuang Yakla Zimah Itu Bunyinya Pasti In Belakangnya Tidak Ada Yang Lain Pasti Berbunyi In Jadi Istilah Lain Dari Mahduf Yakla Zimah Itu Maksudnya Adalah Isim Manqus Yang Belakangnya Berbunyi In Al-Gholi Gholin Al-Hadi Hadin Al-Khadi Khodin Dan Lain Sebagainya Bisa Dikiaskan Kepada Isim Isim Manqus Yang Lain Ini Difahami Dulu Basicnya Seperti Itu Baik Artinya Sekarang Maksudnya Adalah Kapan Kita Boleh Membaca Isim Manqus Dengan Tipe Seperti Itu Dengan Tipe In Wolin Kodin Wadin Dan Lain Sebagainya Itu Ada Ilmunya Ada Syaratnya Gak Sembarangan Kalau Syaratnya Tidak Terpenuhi Tidak Boleh Membaca Isim Manqus Dengan Cara Menghilangkan Yakla Zimah Nya Gak Boleh Ya Baik Jawabannya Moga Dilihat Di modulnya Saya Bacakan Ya Moga Amin Jawabannya Sebagaimana Yang telah Dipelajari Pada Kitab DL1 Bahwa Isim Manqus Adalah Isim Yang Diakhiri Dengan Yak Lazima Ya Isim Manqus Adalah Isim Yang Diakhiri Dengan Yak Lazima Contohnya Adalah Lafat Algoli Algoli Itu Artinya Mahal Mahal Nah Halaman Setelahnya Atau Lanjutannya Maksudnya Arab Tawajuh Semuanya Fokus Karena Mungkin Ini Nanti Pembahasannya Agak Sedikit Rumit Jadi Benar-benar Butuh Konsentrasi Butuh Fokus Tawajuh Dalam Kondisi Tertentu Yak Lazima Pada Isim Manqus Bisa Mahduf Atau Dibuang Dan Berkonsekuensi Lafatnya Berbunyi Golin Ini Bisa Dikiaskan Kepada Lafat Yang Lain Odin Wadin Hadin Sebagainya Lafat Golin Meskipun Harokat Akhirnya Kasro Namun Bukan Berarti Iropnya Pasti Majlur Ini Khusus Isim Manqus Ketika Kasro Dengan Tipe Tanwin Seperti Itu Belum Tentu Dia Majlur Bisa Juga Marfo Nanti Ada Ilmunya Nanti Ada Iklalnya Kan Saya Sertakan Nanti Ilalnya Melainkan Bisa Juga Berpeluang Marfo Dan Kasus Ini Hanya Terjadi Pada Isim Manqus Diloading Dulu Baik Berikutnya Ada Tiga syarat Lafat Al-Gholi Dibuang Ya'la Zimahnya Dan Dibaca Dengan Golin Bisa Mansuk Ya'la Bukan Mansuk Berarti Maksudnya Adalah Bisa Dibaca Golin Itu Kalau Marfo Atau Majlur Saja Kalau Mansuk Konsekuensinya Apa Yaknya Muncul Lagi Yaknya Dimunculkan Lagi Ya'la Nanti Ada Ininya Ada Prakteknya Disitu Yang Kedua Jenisnya Muzakar Bukan Mu'anath Jadi Bisa Dibaca Golin Itu Kalau Muzakar Kalau Mu'anath Berarti Apa Konsekuensinya Yaknya Muncul Lagi Dimunculkan Dan Yang Ketiga Sifatnya Nagiroh Bukan Mahrifah Berarti Kalau Mahrifah Apa Konsekuensinya Yaknya Dimunculkan Lagi Tiga Syarat Ini Bukan Pilihan Jadi Tiga Tiganya Harus Terpenuhi Ya Tiga Tiganya Harus Terpenuhi Ya Disitu Maka Lafad Golin Ini Memenuhi Tiga Kriteria Atau Tiga Syarat Tersebut Yaitu Marfoh Atau Majrur Mudhakar Dan Nagiroh Nah Disitu Sudah Saya Tuliskan Semacam Bagannya Begitu Golin Itu Adalah Lafad Dalam Kondisi Marfoh Atau Majrur Mudhakar Nagiroh Bisa Diterima Dulu Baik Berikutnya Mohon Diperhatikan Apabila Tiga Syarat Tersebut Ada Ada Salah Satu Yang Tidak Terpenuhi Maka Yakla Zimah Akan Tetap Muncul Tidak Maktuf Jadi Tiga Syarat Itu Irop Harus Marfoh Atau Majrur Jenisnya Mudhakar Sifatnya Nagiroh Ini Harus Terpenuhi Tiga Tiganya Kalau Pengen Dibaca Dengan Tipe In Wolin Bodin Wadin Seperti Itu Kalau Ada Salah Satu Saja Yang Tidak Terpenuhi Maka Tidak Boleh Dibaca Dengan Tipe Seperti Itu Melainkan Dengan Memunculkan Yakla Zimah Nya Baik Nah Itu Mau Diperhatikan Yang Pertama Kemungkinan Yang Pertama Iropnya Terpenuhi Yaitu Marfo Atau Majrur Jenisnya Mudhakar Tapi Dia Ma'rifah Ya Syarat Apa Yang Tidak Terpenuhi Dengan Abdi Husna Yang Pertama Itu Syarat Apa Yang Tidak Terpenuhi Yang Manus Yang Pertama Itu Marfo Majrur Terpenuhi Mudhakar Terpenuhi Tapi Dia Ma'rifah Yang Tanda Tidak Hitam Pertama Itu Yang Ketiga Apa Itu Disebutkan Bukan Yang Ketiga Nah Gitu Jangan Yang Ketiga Nanti Muhammad Bingung Gimana Itu Jadi Yang Pertama Ini Kemungkinan Yang Pertama Yang Tidak Terpenuhi Adalah Syarat Nagiroh Iropnya Terpenuhi Yaitu Marfo Atau Majrur Jenisnya Mudhakar Tapi Dia Ma'rifah Syarat Nagiroh Tidak Terpenuhi Bagaimana Bunyinya Al-Ghali Muncul Yaknya Lihat Itu kan Ma'rifah Ada Liflam Al-Ghali Itu Adalah Kondisinya Marfo Bisa Majrur Bisa Mudhakar Ma'rifah Gitu Muncul Yaknya Tidak Terpenuhi Syarat Nagiroh Kemungkinan Yang Kedua Marfo Atau Majrur Jenisnya Mu'anaf Sifatnya Nagiroh Nah Ini nanti Bunyinya Adalah Gholiatun Kalau Marfo Gholiatin Kalau Majrur Nagiroh Iya Tapi Syaratnya Jenisnya Mu'anaf Makanya Muncul Lagi Yaknya Dengan Diana Itu Syarat Yang mana Yang tidak Terpenuhi Kemungkinan Yang kedua Diana Silahkan Mu'anaf Ustaz Harusnya Mudhakar Cek Ya Ustaz Test 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 Masuk Masuk Terdengar Koneksi Ustaz Kayaknya Terkendala Ya Mohon maaf Tadi Gangguan Sinyal Bagaimana Diana Jawabannya Syarat Mana Yang Tidak Terpenuhi Mu'anaf Ustaz Harusnya Mudhakar Betul Sarat Mu'anaf Tidak Terpenuhi Jadi Lafat Goliatun Atau Goliatin Itu adalah Kondisinya Marfo Atau Majrur Mu'anaf Nagiroh Begitu Baik Kemungkinan Yang ketiga Mansuk Mudhakar Nagiroh Bunyinya Golian Muncul Lagi Yaknya Sarat Mana Yang tidak Terpenuhi Dengan Pak Budi Mengapa Budi Majrur Atau Marfo Karena Disitu Mansuk Jadi Bacanya Goliat Muncul Lagi Yaknya Bisa Dipahami Jadi Kesimpulannya Isim Mancus Itu Bisa Dibacain Golin Kodin Wadin Itu Harus Memenuhi Tiga Syarat Itu Hirop Marfo Atau Majrur Jenisnya Mudhakar Sifatnya Nagiroh Kalau Ada Salah Satu Saja Yang Tidak Terpenuhi Maka Muncul Lagi Yaknya Yaknya Itu Harus Dimunculkan Yakla Zimahnya Itu Bisa Dipahami InsyaAllah Baik Kemudian Disitu Ada Musjila Mohon Diperhatikan Ini Nanti Sebenarnya Kaitannya Dengan Pelajaran Sorof Sorof Lanjutan Yaitu Iqlal Tapi Tidak Mengapa Kita Berikan Disini 6 Karena Berhubung Ini Dengan Semua Sudah Sampai Di Del 2 Jadi Nanti Mungkin Siap Siap Untuk Menganggarkan Waktu Lagi Untuk Belajar Sorof Sorof Itu Juga Wajib Untuk Dipelajari Wajib Tidak Boleh Tidak Sorof Itu Karena Sorof Itu Ibarat Adalah Ibu Nahui Itu Bapak Sorof Itu Ibu Jadi Perpasangan Begitu Baik Saya Bacakan Mau Diperhatikan Ini Agak Butuh Berfikir Soalnya Bagaimana Bisa Dikatakan Bahwa Lafat Golin Yang Berharapkan Akhir Kasro Bisa Berpeluang Marfo Padahal Isimangkos Itu kan Marfonya Bukan Dengan Kasro Melainkan Dengan Doma Mana Ini Tomah Kok Katanya Golin Itu Bisa Juga Marfo Padahal Katanya Isimangkos Itu Marfonya Dengan Tomah Bepadaro Dengan Tomah Tapi Golin Itu kan Gak Ada Tomah Ya Jawabannya Mau diperhatikan Stik lagi Harap Bersabat Dulu Kita Minta Waktunya Sedikit Lagi Secara Tinjauan Ilmu Iqlal Dalam Ilmu Sorof Kondisi Tersebut Yaitu Golin Memiliki Alur Iqlal Sebagai Berikut Nah Ini Iqlalnya Ini Iqlalnya Oke Nah Mohon Diperhatikan Kata Golin Itu Aslinya Adalah Goliyun Aslinya Begitu Kan Kan Isim Mankus Itu kan Ada Yaknya Aslinya Ada Yaknya Nah Kalau kita Berbicara Aslinya Berarti Lafat itu Dimunculkan Apa Adanya Ketika Masih Ori Masih Apa Adanya Dimunculkan Dikatakan Isim Mankus Itu kan Ada Yaknya Maka Kalau Dibilang Aslinya Ya Munculkan Yaknya Dulu Begitu Maksudnya Nah Lafat Golin Itu Aslinya Adalah Goliyun Nah Gitu Kita Munculkan Yaknya Berikutnya Tanda Panah Itu Berarti Berikutnya Gitu Goliyun Diuraikan Menjadi Goliyun Nonsukun Itu Saya Baca En Biar Dibedakan Nonsukun Itu Saya Baca Goliyun Kenapa Harus Diuraikan Dulu Tanwin Menjadi Nonsukun Seperti Itu Begini Hakikatnya Tanwin Itu Adalah Nonsukun Jadi Tanwin Itu Hakikatnya Adalah Representasi Dari Nonsukun Tanwin Itu Dari Kata Nawana Yunawinu Tanwinan Artinya Membunyikan Huruf Nun Tanwin Itu Artinya Membunyikan Huruf Nun Kenapa Nonsukun Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Tanwin Untuk Mensimpelkan Menyederhanakan Tulisan Misalnya Kata Kolamun Itu Aslinya Kolamu Plus Nonsukun Gitu Aslinya Cuma Supaya Tulisannya Simple Nonsukun Diwujudkan Dengan Simbol Domaten Gitu Kolaman Itu Aslinya Kolama Plus Nonsukun Gitu Supaya Simple Nonsukun Diwujudkan Dengan Simbol Fat-hatten Begitu Pola Kolamin Kolamin Itu Berarti Aslinya Kolami Plus Nonsukun Supaya Supaya Nonsukun Nonsukun Diwujudkan Dengan Kasraten Nah Gitu Jadi Kita Sekarang Sudah Paham Bahwasannya Tanwin Itu Hakikatnya Adalah Nonsukun Nah Suatu Lafat Itu Kalau Masih Bertanwin Itu Belum Bisa Di Iqlal Itu Nanti Akan Belajari Dalam Ilmu Sorof Harap Diingat Sajang Pokoknya Suatu Lafat Itu Kalau Masih Tanwin Itu Belum Bisa Di Iqlal Jadi Harus Dihilangkan Dulu Tanwin Dengan Capa Suaranya Pobos Kalau Sudah Diurekan Menjadi Nonsukun Baru Bisa Di Iqlal Nah Itu Berikutnya Tanda Panah Berikutnya Nah Ini Kaedah Iqlal Huruf Ya Jika Berharkat Doma Dan Jatuh Setelah Kasro Maka Doma Itu Terasa Berat Bagia Nah Gitu Ini Kaedah Nanti Akan Kita Pelajari Pada Ilmu Sorof Kalau Huruf Ya Itu Berharkat Doma Dan Jatuh Setelah Kasro Maka Doma Itu Terasa Berat Bagia Sehingga Doma Itu Harus Dibuang Dan Dikanti Sukun Gitu Yang Berat Berat Itu Dibuang Dibuang Doma Dikanti Sukun Jadilah Golien Yaknya Yang tadinya Doma Ganti Sukun Jadi Jadi Bacanya Bagaimana Golien Seperti Itu Sudah Bisa Dipahami Berikutnya Terjadi Pertemuan Dua Sukun Antara Yak Sukun Dan Nun Sukun Kan Begitu Yak Sukun Dan Nun Sukun Nah Pertemuan Dua Sukun Ini Tidak Boleh Dalam Bahasa Arab Mesti Harus Ada Salah Satu Yang Dikorbankan Dibuang Nah Yang Dikorbankan Adalah Huruf Penyakit Yak Itu Termasuk Huruf Penyakit Maka Huruf Yak Dibuang Jadilah Golien Nah Begitu Kalau Sudah Golien Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Misalnya Kolami Jadinya Apa Nonya Dikembalikan Ke Minya Itu Jadinya Min Kolamin Begitu Nah Itu Mau diperhatikan Nonsukun Yang merupakan Representasi Dari Tanwin Atau Sebaliknya Dikembalikan Lagi Ke Huruf Sebelumnya Jadi Nonsukun Itu kan Hakikatnya Tanwin Atau Tanwin Hakikatnya Nonsukun Sama Saja Nah Itu Nonsukun Dikembalikan Lagi Ke Huruf Sebelumnya Yaitu Huruf Lam Jadilah Golin Lamnya Tadinya Akan Cuman Kasro Biasa Terus Dimasuki Oleh Nonsukun Jadilah Tanwin Karena Tanwin Itu Sifatnya Kasro Maka Jadilah Kasro Taim Kemudian Berikutnya Karena Tipe Mangus Kalau Suatu Lafat Itu Tipe Mangus Ketika Dimasuki Oleh Nonsukun Maka Tidak Perlu Mengembalikan Lagi Surah Atau Bentuk Atau Gambar Yakla Zimah Yang Bengkong Itu Tidak Usah Dikembalikan Lagi Itu Kalau Tipe Mangus Beda Dengan Tipe Maksur Kalau Tipe Maksur Nanti Setelah Diilal Sedemikian Rupa Diakhirnya Bengkongnya Itu Dikembalikan Lagi Kepada Isim Maksur Tersebut Makanya Isim Maksur Ketika Tanwin Bengkongnya Tetap Ada Misalnya Al-Fatah Dibaca Nakiro Kita Lihat Bengkongnya Tetap Ada Itu Kalau Isim Maksur Memang Bengkongnya Dikembalikan Lagi Tapi Kalau Isim Mangus Bengkongnya Tidak Usah Dikembalikan Istilahnya Itu adalah Surah Ya Surah Itu Gambar Atau Bentuk Sehingga Hasil Akhirnya Adalah Golin Gitu Jadi Artinya Golin Itu Bisa Dua Kemungkinan Bisa Goliyun Bisa Goliyin Aslinya Begitu Makanya Dikatakan Golin Itu Bisa Kemungkinan Marvo Bisa Kemungkinan Majro Kalau Marvo Berarti Aslinya Adalah Goliyun Kalau Majro Aslinya Goliyin Itu jawabannya Itulah mengapa Lafat Golin Bisa Dibilang Marvo Atau Majro Tergantung Awamil Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Jadi Jadi Misalnya Golin Itu Tidak Ada Faktor Apa- Apa Berarti Dia Marvo Misalnya Berkedudukan Sebagai Khobar Misalnya Al Baytu Golin Rumah Itu Mahal Golin Disini Kan Kedudukannya Sebagai Khobar Khobar Itu Marvo Berarti Golin Itu Marvo Gitu Waktunya Sudah Cukup Ada Yang Perlu Ditanyakan Jadi Latar Belakang Suatu Lafat Isim Mankus Itu Dibacain Syaratnya Tadi Apa Kemudian Ada Muskilah Kok In Kasro Tapi Kok Dibilang Marvo Jawabannya Iqlal Itu Tadi Sebelum Ditutup Majelisnya Moga Para Kelih Ada Yang Perlu Disampaikan Ditanyakan Ada Yang Belum Jelas Silahkan Bapak Kalau Pernah Dengar Kalau Mendoakan Kesembuhan Untuk Diri Sendiri Itu Kan Saffani Ya Allah Ya Ustaz Ya Patahnya Kenapa Ya Ustaz Tafan Oh Ya Itu Banyak Pembahasan Ya Mutakalim Itu Macem Macem Ya Mutakalim Itu Boleh Difadha Boleh Difadha Itu Macem Macem Nanti Pembahasannya Intinya Ya Mutakalim Itu Boleh Difadha Ya Boleh Difadha Ada Lagi Artinya Mindset Kita Kita Harus Memahami Oh Golin Itu Aslinya Golion Dibaca Golin Karena Kebetulan Mungkin Terpenuhi Syaratnya Tadi Ya Tiga Syaratnya Tadi Terpenuhi Sehingga Dibaca Golin Tapi Iropnya Tetap Marfu Fit Doma Al-Muqadar Baik Mau Tidak ada Lagi Cukup Baik Sudah Waktunya Beristirahat Insya Allah Dilanjut Pertemuan Berikutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kami Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibaca 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.